Halo semuanya, salam sejahtera dan tentunya sehat selalu bagi kita semua. Bosku, sore hari ini saya masih ada di daerah Indramayu. Ini yang ikonnya kota lama, kota Indramayu. Dulu di sini banyak kapal-kapal nelayan atau kapal-kapal yang berlabuh di sini. Dari Mansa Negara, dari Cina, dari Eropa, dari Portugis abad 15, ini sudah dipakai sarana untuk akomodasi perdagangan, Bosku. Bisa disaksikan, sungainya sekarang sih sudah kecil, dulunya sangat besar dan dalam. Di sini pusat perdagangannya. Para sodagar-sodagar dari Cina membawa keramik. Kemudian dari benua Eropa juga banyak yang berlabuh di sini, Bosku. Nah, ini sampai ke arah sana, di pinggiran sungai ini banyak terdapat rumah-rumah kaum peranakan Tionghoa. Yang diprediksi masih banyak barang-barang antiknya, Bosku. Sekarang dibikin tempat wisata untuk kongko-kongko atau sekedar kopi-kopi di sini. Beginilah suasananya, Bosku. Kalau ke arah sana itu perumahan jaman kompeni, jaman dulu di sana. Sekitar 2 km, ini daerah pecinan jaman dulunya, Bosku. Nanti kita akan lewat lagi ke puing-puing bangunan yang sudah kuno, yang sudah lama terbengkale. Masih kelihatan jejaknya, Bosku. Oke, Bosku. Kita jalan. Sepanjang jalan ini, banyak orang duduk-duduk di sini, kongko-kongko. Nah, ini kalau di sebelah kanan ini, dulunya perkampungan Jamaah atau warga Indonesia Ketuluran Arab. Nah, ini kita nyebrang jembatan, Bosku. Jembatan, kita masuk lagi ke areal pecinannya. Ini ada perempatan. Kita ambil kanan. Kita ke daerah Cimanuk, Bosku. Oke, kita masuk lagi ke daerah sini. Nah, ini di sebelah kiri juga tampak bangunan yang sangat tua dan antik, Bosku. Kemudian, sebelah kiri ini, ini model company, cuman ini pagarnya baru, Bosku. Nah, ini puing-puingnya. Puing-puing zaman dulu. Ini, bangunan ini, estimasi abad 18, Bosku. Nah, kita mari turun, Bosku. Oke, Bosku. Tampak jelas sekali ini. Tiga rumah bangunan ini, sisa-sisa zaman era company. Estimasi dibikin 1700 sampai 1800-an, Bosku. Kelihatan sekali, bangunannya sangat tua, Bosku. Dan ini, bangunannya sudah terbengkale. Kemudian, bata-bata di sana juga masih terlihat jelas. Sangat-sangat tua, Bosku. Kemudian, saya dapat barang semacam poci dinasti Qing. Jadi, orangnya tidak mau diekspos. Nah, barangnya sudah ada di tangan saya, Bosku. Mari kita lihat, Bosku. Ini hasil buruan hari ini. Nah, ini gambar orang, Bosku. Cuman sayang, tidak ada tutupnya. Sangat kotor. Ini jumbo, Bosku. lumayan didisplay untuk pot gantung, bunga anggrek, dan sebagainya. Baik, Bosku. Kita lihat. Ini sudah tua sekali, Bos. Kondisinya sangat tidak terawat. Cuman ini kayunya yang sangat besar, Bosku. Sangat besar. Kira-kira 30 cm tebalnya. Kelihatan dari tiang besinya yang sudah erosi sampai bergerigi seperti ini. Usianya sudah sangat lama. Hampir 200 tahun lebih. kemungkinan dulunya sangat megah seperti istana, Bosku. Dulunya mungkin bekas kantor Biacuke yang dihuni oleh para pejabat kompeni zaman dulu. Kemudian saya tadi dapat poci dinasti Cing itu daerah sana, Bosku. Cuman orangnya tidak mau diekspos. Dulu waktu ada tutupnya tidak dijual. Sekarang tutupnya hilang baru dia jual. Tapi tidak apa-apa lah, Bosku. Karena barang tua jadi saya beli. Baik, Bosku. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi. Sekian dan terima kasih. sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.